Hei 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 gamers, balik lagi bareng muda Clara Monster. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga pik-pik baik lah ya. Eh, tapi kalian tau gak sih tentang arti kata dystopia? Definisi dari dystopia sendiri adalah tempat dimana segala sesuatu yang buruk, tidak menyenangkan, dan ketakutan menguasai semua orang. Yaps, itulah lawan kata dari utopia. Berbeda dari ekspektasi banyak orang, cerita dystopia menunjukkan sisi gelap dari dunia yang penuh ketidakbahagiaan. Mengejutkannya, banyak orang menyukainya. Meskipun endingnya seringkali menyayat hati, ceritanya cukup bikin sedikit mengeluarkan iba dan kesedihan. Dalam dunia hiburan, dystopia kerap diangkat sebagai topik dari video game hingga karya sastra. Untuk kalian para gamers, Bude bakal kasih kalian beberapa game dengan latar dystopia. Yuk langsung aja kita cek bersama-sama. Yang pertama, Freedom Wars Dirilis untuk PlayStation Vita pada 2014, Freedom Wars adalah game JRPG buatan Japan Studio. Game ini jadi judul terlaris kedua dari konsol handheld buatan Sony tersebut. Dengan latar dunia dystopia pada 114, manusia terpaksa tinggal di Panoptikons, kota yang terletak di bawah bumi yang hancur. Di bawah buruknya dari hukum Panoptikons, manusia harus bertarung satu sama lain. Karena kurangnya sumber daya dan hidup di bawah pengawasan ketat layaknya Big Brother. Barang siapa bersalah, hak asasi mereka dirampas dan hanya dikembalikan lewat kerja paksa atau bertarung dengan abductors. Sangat-sangat menyedihkan bukan gamers? Yang kedua, Red Faction Dirilis pada 2001 dan berjalan hingga 10 tahun, Red Faction adalah seri game action yang dikembangkan oleh Volition. Red Faction menceritakan kehidupan dystopia di Mars pada tahun 2075. Ultor Corporation memperbudak para penduduk Mars dan wabah mematikan yang merajalela. Bukan di Mars, Red Faction 2002 dan Guerrilla 2009 mengambil latar di bumi pada 2080 dan 2011-2025. Saat itu, nanoteknologi yang sangat-sangat canggih jatuh ke tangan oknum yang tak bertanggung jawab. Kemudian, membuat ekonomi global runtuh dan sumber daya pun semakin langka. Yang ketiga, Cyberpunk 2077 Siapa sih yang gak tahu tentang game yang satu ini? Sempat hype karena melibatkan Canoe Reef hingga rilisnya pada 10 Desember 2020, Cyberpunk 2077 adalah game buatan CD Projekt Red. Namun, game ini mendapat kritik tajam karena bug dan dianggap kejar tayang. Bahkan, game ini hanya bertahan di PS Store selama seminggu saja. Mengambil latar di kota Distopian Night City pada 2077, Masyarakat didominasi dan kecanduan oleh praktik robotik serta modifikasi tubuh. Hukum pun diabaikan sehingga kekerasan dan kemiskinan meraja lelah. Untuk melindungi diri, masyarakat diperbolehkan bawa senjata. Apakah kamu sanggup bertahan dari bug dan kerasnya Night City? Tulis di kolom komentar. Yang keempat, Enslaved Odyssey of the West. Bagaimana jika kerasakti ditempatkan di dunia distopia masa depan ala Terminator? Hasilnya adalah Enslaved Odyssey to the West pada 2009 oleh Ninja Theory. Sesuai judul, cerita game ini disandur dari Journey to the West. Mengambil latar di dunia yang hancur akibat perang 150 tahun yang lalu, populasi manusia menurun drastis. Ironisnya, para manusia yang lolos dari perang malah dipuru oleh para robot yang sebelumnya mereka buat, yaitu Max. Fakta menarik, karakter utama di game ini, yaitu Monkey, dimainkan oleh aktor kawakan asal Inggris, Andy Serkis. Yang kelima, sejak rilisnya, Homefront menunggu kontroversi terutama di Jepang dan Korea Selatan karena mengandung aspek Korea Utara. Mengambil latar pada 2027, Homefront menceritakan tentang perjuangan kelompok pemerontak di saat Amerika Serikat tengah berperang dengan negara Korea Bersatu di bawah kepemimpinan Kim Jong-un. Perekonomian Amerika Serikat runtuh, epidemi yang mematikan merebak, dan serangan IMP dari Korea mematikan infrastruktur Amerika Serikat. Jadi, kira-kira yang mana nih yang bisa jadi rekomendasi kalian gamers? Atau ada yang kalian suka langsung atau udah kalian mainin? Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai di sini dulu nih informasi yang bisa Buda dan tim Dunia Games sampaikan untuk kalian. Jangan lupa untuk cek konten lainnya untuk mengisi waktu luang kalian ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya gamers. See you!